Intro Kali ini gua mau bermain game yang berhubungan dengan werewolf atau manusia serigala. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di YouTube channel MiawAwwwww. Langsung saja kita akan memulai untuk bermain game FEAR THE MOON. Kayaknya kita jarang-jarang banget ya teman-teman bermain game yang berhubungan dengan werewolf atau manusia serigala. Dan kali ini gua berkesempatan untuk bermain game FEAR THE MOON walaupun kali ini masih di chapter pertama saja. Dan kalo misalnya gua baca-baca totalnya itu ada 3 chapter ya teman-teman. Jadi nanti akan bersambung jalan ceritanya. Dan apakah kalian semua sudah siap teman-teman untuk bermain game FEAR THE MOON chapter pertama yang satu ini? Yuk langsung saja kita akan new a game to. Let's go my friend. Uh la la. Kita confirm terlebih dahulu. Dan kalo misalnya gua baca-baca teman-teman ini kisah dari beberapa orang yang mau camping di sebuah hutan dan ternyata di hutan tersebut dihantuin oleh werewolf atau manusia serigala. Lama nih nunggunya nih teman-teman. Uh semacam ada bunyi tabrakan ya. Sepertinya mimpi ini lagi. Oh dia baru bangun guys. Ini jam 2 malem atau subuh. Atau jam 2 siang nih teman-teman. Kayaknya gua harus bangun deh. Namanya Jane ya teman-teman. Baiklah kalo begitu. Selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game... Aduh gua lupa lagi nama gamenya. Fear the Moon. Dan pertama kali yang gua liat teman-teman. Ayo coba tebak. Itu tuh ada playstation 1 guys. Ya ampun ini jadul banget. Pengingatkan gua pas masa gua ke sekolah ya teman-teman. Sekolah gua mainnya playstation 1 soalnya. Mulai dari yang gede. Habis itu makin hari makin kecil. Terus gua inget banget teman-teman. Gua sempet beli playstation 1 yang ada layarnya. Hahaha. Dan itu bertahan kayak 5 tahun gua mainin game playstation 1. Astaga nostalgia banget. Dan sekarang sudah tidak ada playstation 1 ya. Tapi kalo misalnya kalian cari di online teman-teman sekarang ada playstation 1 yang bisa kalian beli guys. Dan kalo ga salah itu juga official. Kalo ga salah ya kalo salah mohon maaf. Dan kalo misalnya kalian liat ini ada yang jadul juga nih guys. DVR astaga. Ini mesin DVR nya. Oh CD guys. Ini mah udah kayak canggih kalo CD. Sekarang udah pake Blu-ray ya teman-teman. Dulu mah kayak begini guys. Kaset ya. Tape, kaset. Oh. Ini gamenya game apa guys? Gua mau liat dong gamenya. Ah ngeblur gua ga bisa liat gamenya. Tetapi ya salah satu game legendaris yang Miya Ok suka inget itu ada Brave Of Musashi, ada Suikoden, ada Final Fantasy, ada Vigilante, ada Twisted Metal, ada Tekken. Banyak banget lah teman-teman ya. kalo kita misalnya inget-inget PlayStation 1 sih wah ga ada habis ya. Uh, sepertinya dia juga musisi ya teman-teman. Dia bisa bermain piano. Mantap. Pianonya portable banget ya. Terus... Oh ada makeup. Berarti gua cewek dong. Namanya juga Jane. Oh ya maaf, maaf. Sepertinya aku tidak memerlukannya di hari ini. Oke deh kalo begitu. Ini ada cermin. Yah teman-teman aku tidak bisa bercermin disini. Uh, interaktif ya. Banyak banget yang bisa kita lakukan disini. Oke, turn on aja. Ah, sepertinya hari ini aku tidak mau kemana-mana. Baiklah kalo begitu. Dia cuma mau mager-mageran doang ya di rumah. Waduh ga bisa dibuka di rumah ya. Uh, dia punya laptop dan juga ada sebuah handphone. Eh, bisa... Oh, bisa gua rotasi ya teman-teman. Terus pencet tap untuk close. Cek notification. Oh, sepertinya Melissa nelpon gua. Ya udah gua akan telfon dia balik. Coba kita hold. Bisa duduk. Oh, bisa duduk guys. Hey Jane, sudah lama ya? Iya, udah lama. Semoga kamu baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja juga. Gimana? Kamu sibuk? Bagaimana tentang kamu? Ya, aku juga baik-baik saja sih. Belum meningsoy. Yeh, ngomongnya kok begitu amat. Hah, baiklah. Bagus udah mendengarkan kabar kamu. Jadi, awal-awal gua berharap... Tidak bisa menyingkirkan aku begitu gampang. Maksudnya apa nih? Tidak bisa menyingkirkan aku begitu gampang. Aduh, gini loh. Aku kembali ke kota. Sebentar lagi. Jadi, kita harus bertemu untuk hangout atau untuk nongkrong. Oh, ya bener aja. Wah, oke aku senang sekali. Ya, Jack juga... Oh, Jack gak tahu loh kalau misalnya kita akan... Tunggu dulu ya teman-teman. Kayaknya gua harus kesini aja dari terlebih dahulu. Iya, Jack sebenarnya mempunyai ide kalau misalnya kita akan pergi camping. Little camping ya teman-teman. Jadi camping kecil-kecilan lah. Akhir minggu ini. Seperti zaman dahulu. Mau gak kamu join sama kita? Ehm, hahaha... Iya sih, pastinya akan seru sekali ya. Baguslah kalau begitu. Aku senang sekali. Dan aku rasa kayaknya James juga akan ikut deh. Oh, Jack sama James. Terus Jane sama Melissa ya. Oke, oke, oke. Oh, ya bener aja. Tumben amat. Yah, tetapi ini rahasia katanya. Oh, ayo... Ya, kamu tinggal tunggu aja ya. Yaudah, yaudah. Oke. Apa yang terjadi? Oh, langsung di perjalanan teman-teman. Berarti kita sudah berkumpul dong. Somewhere in Ohio. Ohio itu di United States ya teman-teman. Di USA, di US. Kita pergi ke sebuah hutan teman-teman. Dan abis itu... Kalau dari pembicaraan berarti... Apakah itu werewolf-nya? Awww... Mereka gak bisa denger ya? Hehehe... Kita pergi camping berempat. Harusnya. Satu, dua... Ini Jack. Oh, ini Jack. Oke, kita sudah sampai. Oh, ini tempat campsitenya. Ini Melissa teman kita ya teman-teman. Hmm... Yup, betul sekali. Bagus bukan? Yah, aku gak tahu sih. Lihat kanan, lihat kiri. Semuanya hutan. Gimana? Apa yang kamu pikirkan? Hmm... Tempatnya foggy alias berhasap ya teman-teman. Terus beberapa pohon kayaknya tidak ada daunnya. Hehehe... Tapi kalau misalnya gue bilang... Ah, gue gak suka tempat ini. Nanti... Ruin the mood ya. Mengacaukan suasana. Ya udah, kita bilang aja. Ya, bagus, bagus, bagus. Yah, kayaknya bagus. Hehehe... Aku gak tahu... Ehm... Mungkin... Ini mengganggu aku di dalam diri. Ya udah lah, at least kita punya api dah. Jadi dulu kita itu sering nongkrong di deket sini. Dan gue rasa kalian gak pernah ikut kali ya? Hmm... Oh, ini James guys. Ada Jack, ada James. Oke, jadi sekarang kayaknya harusnya kita siap-siap terlebih dahulu deh. Sebelum gelap, it's a good idea. Jangan buang-buang waktu ya teman-teman sebelum gelap. Kalau enggak kalau udah gelap teman-teman, kalian mau buat camping, kalian mau buat fireplace, susah. Jadi sebelum gelap, mari kita buat terlebih dahulu. Di jam 6 malam mungkin ya. Masih terang kalau di Indonesia, teman-teman. Chapter 1, Reunion alias pertemuan kembali ya. Jadi mereka reuni. Oke, uh, aku sudah bisa bergerak ya teman-teman. Itu ada James, ada Jack, dan juga Melissa, dan nama gue adalah Jane. Ya teman-teman, let's go. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jangan sampai kita keluar dari petnya. Hei tunggu dulu. Aku melihat sesuatu teman-temanku sekalian. Apa itu? Eh RAKUN! 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 Halo RAKUN? Kamu lucu sekali? Apakah kamu berbahaya RAKUN? Guys? Bisa di pet-pet enggak? Bentar, bentar, bentar. Oh bisa di pet-pet guys. Gue kira dia jahat, ternyata dia. KAMPING 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 PIN KAMPING 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 Dia menontonmu. Ini dia nih. Nggak boleh ya teman-teman. Meninggalkan marking-marking kayak begini di rumah orang. Nggak boleh ya. Oke ada catatan. Coba aku baca terlebih dahulu. Tidak terlihat meletakkan kereta di jalan saya. Wups. Jadi sepertinya nggak sengaja gua kunci ya teman-teman. Gua rasa kuncinya itu ada di suatu tempat di vehicle on the cliff. Abandon vehicle on the cliff. Jadi ada kendaraan yang sudah ditinggalkan di cliff. Cliff itu berarti agak sedikit ke atas ya teman-teman. Apa? Bukit-bukit. Nah itu dia. Also I think something might of die in there. The place rakes. Sepertinya ada sesuatu yang meningsoy di sana teman-teman. Uh oh. Yah gua lupa. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa diputer-puter. Oke oke maaf. Berarti tempat ini terkunci teman-teman. Aku tidak bisa membukanya. Hmm tidak ada apa-apa di sini. Apakah aku bisa lompat? Ternyata tidak bisa lompat ya teman-teman. Padahal mah ini bisa banget kita lewatin. Tapi nggak bisa guys di dalam game ya. Aku pengen eksplor sebenarnya. Ya sudah lah. Daripada aku tersesat teman-teman. Mari kita cari terlebih dahulu tujuan kita. Baiklah kalau begitu. Bukit. Kita harus mencari bukit. Tidak. 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 PEMBICARA 1 Apa yang kamu lakukan di sini? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi ada sebuah dongeng di sekitar sini Dan ada seorang laki-laki yang mempunyai properti di sekitar sini Jangan bilang rumah yang tadi guys Dia menghilang sudah lama yang lalu Dan ada cerita kalau misalnya dia tidak pernah meninggalkan tempat tersebut Tetapi dia berubah menjadi wolfman atau werewolf Yang menghantui hutan ini Halah menyerang dan memakan makhluk-makhluk yang ada di sini Termasuk manusia Hih, konyol banget deh ceritanya Sebenarnya lebih tergantung daripada itu Kayaknya ada beberapa cerita yang diputer-puter lah kata temen Dia mempunyai santuari manusia di luar sini Dengan banyak anjing Dia akan menjaga dan menjaga Dan dia hidup secara bersama dari manusia Jadi sepertinya dia itu mengambil beberapa Hewan teman-teman Seperti anjing atau dogi Dan dia bawa ya teman-teman Dan dia piara lah Tetapi dia tinggal Terpisah dengan para Animal-animalnya Jadi ketika dia menghilang Tidak ada yang Tidak ada yang tahu Oh Jadi ketika dia hilang Tidak ada yang tahu Kalau misalnya dia itu menghilang Ketika seseorang akhirnya keluar Untuk cek Jadi seseorang datang Untuk ngeliatin dia Dan Tiba-tiba saja Melihat kalau misalnya Rumahnya dia benar-benar di dalamnya Sudah Mengerikan lah Ada banyak Binatang yang sudah meningsoi Atau Oh salis Ada banyak binatang-binatang Yang dia piara tersebut Sudah kelaparan Teman-teman Dan juga Ada ruangan yang terkunci Dan juga ada Kandang ya Ada Scratch Atau garukan dimana-mana Ada darah dimana-mana Di pintu Di dinding Oh astaga Benar-benar mengerikan Ya Dan Itu bukan Sesuatu yang Parah gitu loh Ada yang lebih parah lagi Mereka Bilang kalau misalnya Ada beberapa Apa namanya Hewan yang Memakan satu sama lain Waduh Kanibal dong Jadi ada beberapa juga yang bilang Kalau misalnya Ownernya atau pemiliknya Ate them Memakan Makhluk-makluk tersebut Atau binatang-binatang tersebut Ya teman-teman Habis itu Dia berubah menjadi Wolfman Tapi Ya itu cuma Cerita aja sih Yang dari kecil Sudah ada Di sekitar sini Plus Kalau misalnya Dengan semua Parti yang Terjadi di luar sini Cerita tersebut Terus terdapat Dari Dari Orang-orang Dan juga Ada beberapa Orang yang Menghilang Di sekitar sini Katanya Ya makanya Orang-orang itu Tidak mau datang Ke sini lagi Dan polisi-polisi pun Mencoba untuk Memecahkan misteri Yang ada di sekitar sini Terus Kenapa Kita ada di sini Sekarang Selamat menikmati KAMPING 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 KAMPINGA Suara Pete PEMBICARA 1 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 Tidak. Melisa apa yang terjadi? Jane? Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Aku dan Jack cuma pengen main-main saja. Dan ada sesuatu yang menyerang kita. Semuanya terjadi cepat sekali. Dan aku tidak bisa kasih tahu apa yang terjadi. Tetapi gue rasa si Jack terluka. Dan benar-benar terluka. Dan sesuatu ini sepertinya besar dan juga cepat. Dia mengambil si Jack dan juga membawa pergi. Seperti nothing. Kayak si Jack itu ringan banget lah ya teman-teman. Gue rasa kita harus pergi keluar dari sini. Aku tidak tahu kalau misalnya kita bisa mendapatkan bantuan atau tidak. Harus, at least not on our own. At least setidaknya bukan dengan diri kita sendirilah. Oke, oke, oke. Kita harus mendapatkan bantuan. Kamu harus tenang dulu ya. Ya, kita harus pergi ke mobil. Dan juga Jack punya kunci. Aku rasa Jack menjatuhkan di tempat ini lah ya teman-teman. Kita harus mencarinya. Loh, tunggu dulu. Si James kan tidur di mobil. Kenapa sih Jack mempunyai kuncinya? Iya juga ya teman-teman. Oke, ini kita ambil kah? Boleh deh. Kita ambil teman-teman. Nice, bisa gue ambil. Loh, ini gak bisa dilewatin sekarang ya teman-teman. Eh, kuncinya jatuh di mana? Halo? Itukah? Oh yes, betul sekali. Nice sekali. Kita sudah mendapatkan kuncinya teman-teman. Semunyi gak sih di sini? Hehehehe. Terus tiba-tiba beneran gimana kamu, Miaw? Ya, aku pun tidak tahu. Yaudah, aku udah dapet nih kuncinya. Ayo kita pergi dari sini. Ah, thank you, thank you. Ayo kita pergi. Oh no, ada teriakan, guys. Jack? Apakah kamu itu? Apakah kamu masih hidup? Oh no. Wah, wah, wah. Melisa juga diambil, guys. Werewolf-nya ngambil Melisa dan juga Jack. Aku harus keluar dari sini. Tetapi kan itu teman lu. James mana lagi? Kenapa James menghilang nih, teman-teman? Ketika gue membutuhkan teman, James menghilang, guys. Aku harus ngapain ini. Aku harus kembali ke campsite sambil ngeliatin ke belakang ini. Oh no. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa seperti ada yang ngikutin gue sih. Ada stamina lagi. Nyembelin banget nih stamina. Stamina, mina. Eh, eh. Waka, waka. Eh, eh. Oke, 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 oke. Ah, ah, unlock, unlock. Cepet, 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 cepet. Open. Oke, oke. Harusnya teman-teman kalau kita di dalam mobil aman lah ya. Kita kunci mobilnya. Nice. Oh no. Look behind. Ah, gak ada siapa-siapa. Gue kirain ada James. Oke, terus gue harus ngapain? Start car. Oh, reverse. Wow. Gue nabrak sesuatu atau gimana? Haaah! Oh no. Pangan kita dikigit. Apakah aku akan menjadi wolf juga, teman-teman? Auw... Gua dibopong, dibawa. Tuh kan, ownernya. Kayaknya owner dari rumah yang gede itu deh, teman-teman. Yang menjadi wolfman. Ya, ya. Haaah! Selesai juga, teman-temanku, sekalian, untuk chapter pertama dari game Fear the Moon. Dan sekali lagi, teman-teman, sorry banget kalau bahasa Inggris gue terbata-bata ya. Agak susah nih, untuk membaca bahasa Inggris dan langsung di kepala itu proses untuk translatin ke Indonesia ya. Aku tidak terlalu terbiasa nih, teman-teman. But it's a good game. Kayak novel studio, kayak Fears to Fatum. Tapi kalau Fears to Fatum lebih banyak gameplay-nya dibandingkan ceritanya ya. Kalau di sini tuh lebih banyak ceritanya dibandingkan gameplay-nya. Tetapi ini masih chapter pertama, teman-temanku sekalian. Kita lihat saja di chapter kedua. Apakah yang akan terjadi dengan mereka berempat? So far yang gue tahu, si Jack terluka karena berantem dengan werewolf-nya. Dan si Melissa diculik, teman-teman. Dan si Jane juga diculik. James kemana? Apakah si James itu adalah werewolf-nya? Kayaknya bukan deh. Jangan bilang, teman-teman. Rakunnya itu adalah werewolf-nya. Gak mungkin ya. Imposter-nya apakah si James? Karena si James hilang loh. Menghilang. Totally menghilang. Gak ada sama sekali. Jangan bilang dia udah pulang duluan. Gak mungkin. Pakai apa? Oke, gue gak tahu sama sekali teman-teman apa yang terjadi dengan James. Mungkin di chapter kedua baru kita akan tahu. Ditunggu saja teman-teman karena totally ada 3 chapter dan 1 chapter sudah selesai kita mainkan. Baiklah teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton. Gue bermain game Fear to the Moon. Chapter pertama. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Arigato gozaimasta. Bye-bye... Pawww... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax